Intro Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, berharap asosiasi emiten Indonesia harus berperan dalam meningkatkan pasar modal tanah air. Selain itu, AEI diharapkan melibatkan para pelaku usaha kecil mikro meneka untuk bisa mencari emiten di pasar modal Indonesia. Hadir dalam perhelatan ulang tahun asosiasi emiten Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan AEI harus berperan memajukan pasar modal tanah air. Ma'ruf mengatakan pasar modal Indonesia masih menarik bagi investor mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di tengah gejolak ekonomi global. Wakil Presiden Republik Indonesia menambahkan, kedepan ekonomi keuangan syariah akan menjadi penopang ekonomi nasional. Berangkat dari hal tersebut, Ma'ruf mendesak AEI melibatkan para pelaku usaha kecil mikro menengah untuk bisa menjadi emiten di pasar modal Indonesia. Pemerintah memperkirakan jumlah UMKM mencapai kurang lebih 59 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring perkembangan ekonomi nasional. Namun demikian mayoritas UMKM tersebut masih belum tersentuh dunia pasar modal atau tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, B. UMKM yang mampu menawarkan sahamnya kepada publik akan memperoleh keuntungan yang dapat menjadi tambahan modal bagi usahanya. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh anggota AEI dapat bekerjasama atau berpartnership dengan UMKM. Sehingga di masa yang akan datang, akan semakin banyak jumlah UMKM naik kelas dan bahkan mampu bergancah di pasar modal. Ma'ruf Amin menambahkan jumlah pelaku UMKM yang belum tersentuh pasar modal akan menjadi kekuatan bagi pasar modal Indonesia. Edukasi harus terus diberikan agar emiten pasar modal yang berasal dari pelaku UMKM terus bertambah. Dari Jakarta, Rizka Ayurama Romadona, IDX Channel.